Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya Ustaz Timman bagaimana sih caranya kita mempertahankan cinta kita terhadap sesama apa namanya kalau misalkan orang yang kita berusaha untuk cinta itu gak ngebales cintanya juga misalkan feedbacknya misalkan kayak kita udah ngasih sesuatu yang terbaik buat sahabat kita, buat keluarga kita, saudara atau lawan jenis, tetapi mereka gak ngelakuin hal yang sama, jadi kayak apa namanya harus gimana sih, terima kasih Bismillah gini kenapa kita itu harus mendasari segala sesuatu karena Allah jawabannya adalah agar kita tidak bergantung balasan dari manusia kalau kita menjalankan sesuatu niatnya sandarannya hanya untuk mendapatkan balasan dari orang lain maka siap-siap kita akan kecewa dibuatnya kata Ali bin Abi Talib r.a.wajhah pernah sampaikan begini aku pernah merasakan semua kepahitan hidup dan tidak ada sesuatu yang paling pahit dalam hidupku kecuali saat bergantung kepada manusia jadi saat teman-teman memberi saat teman-teman mencintai berikanlah sesuatu itu karena Allah cintailah sesuatu itu karena Allah agar kemudian teman-teman tak sakit hati kalau orang lain tidak membalas kebaikan teman-teman terus gimana itu kan harapan saya iya itu harapan kamu tapi boleh jadi Allah menyiapkan balasan-balasan lain bukan dari orang itu tapi dari siapa dari orang yang sedang Allah skenario-kan untuk diri kamu maka percaya saja gitu loh kalau teman-teman berbuat baik tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan teman-teman jangan hitung-hitungan sama Allah jangan kemudian kalau aku begini aku dapat ini jangan kadang balasan Allah itu jauh lebih besar dari apa yang teman-teman persembahkan dalam hidup betul apa enggak sok ahilman tanya berapa banyak diantara teman-teman yang kalau sholat kalau puasa kalau ibadah seringkali hitung-hitungan aku dapat pahala apa ya ya enggak sering enggak begitu kalau aku begini aku dapat pahala ini ya kalau aku begini aku dapat pahala ini ya betul enggak mohon maaf teman-teman biarkan Allah yang mengatur sendiri pahala apa yang diberikan kepada kita tugas kita adalah persembahkan ibadah terbaik dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala hitung-hitung ibadah kita itu adalah bentuk syukur kita kepada siapa Allah udah teman-teman teman-teman sholat ini bentuk syukur kita kepada Allah teman-teman infak sodakah bentuk syukur kita karena Allah mohon maaf Allah enggak butuh sholat kita Allah enggak butuh puasa Ramadan kita Allah enggak butuh jakat infak sodako kita enggak butuh teman-teman enggak sholat tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Betul apa enggak? Teman-teman enggak puasa Teman-teman enggak infaksudah kok Enggak akan mengurangi kemuliaan Allah Allah tetap mulia Justru yang akan berkurang kemuliaan Siapa? Kita Jadi yang butuh sholat itu siapa? Kita atau Allah? Kita teman-teman Saat teman-teman berbuat baik kepada orang lain Yang butuh itu bukan balasan dari orang lain Tapi memang teman-teman butuh Untuk apa? Berbuat baik kepada orang lain So Belajarlah ya Mulai hari ini Melakukan sesuatu karena Allah Memberi sesuatu karena Allah Ah ilman Gimana caranya ngukur Kira-kira aku ini melakukan sesuatu karena Allah atau tidak Caranya adalah Satu tujuannya karena Allah Enggak nunggu balasan orang Dan yang kedua Teman-teman tidak terlalu peduli Orang melihat apa enggak Orang merhatiin apa enggak Orang nyanjung apa enggak Orang nguji apa enggak Enggak peduli Ikhlas Jadi kalau teman-teman mau ngukur Ah ilman aku tuh ikhlas enggak ya Simple saja Coba lihat Apakah saat teman-teman beramal ingin diakui Ingin diketahui Ingin dipuji Ingin disanjung Kalau masih ada Sikap-sikap tadi Berarti teman-teman masih belum ikhlas Menjalani sesuatu So Serahkan kepada Allah Allah enggak akan mungkin salah Hitung-hitungannya sama kita Enggak akan mungkin salah Dan Percayalah Setiap kebaikan Walaupun sebesar Biji zarah Orang tidak ada yang tahu Kebaikan itu Allah tahu enggak kira-kira Tahu Allah pasti membalas kebaikan itu Begitupun sebaliknya Hati-hati dengan keburukan kita Dengan dosa kita Dengan maksiat kita Manusia tidak tahu maksiat kita Manusia tidak tahu perbuatan dosa kita Tapi Allah tahu Belajarlah untuk memberi Mencintai Karena Allah Agar kita tak mengharapkan balasan Dari manusia Terima kasih telah menonton